Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali kepada para mahasiswa atau siapapun yang nanti akan menonton video ini. Hari ini dalam perkuliahan Embedded System atau sistem tertanam, saya akan menjelaskan mengenai arsitektur microcontroller. Kali ini kami akan menjelaskan salah satu contoh arsitektur sederhana dari microcontroller menggunakan blok diagram, seperti dalam gambar. Untuk mempermudah penjelasan, maka gambar ini kita bagi tiga bagiannya. Yang pertama disebut bagian pertama atau blok CPU, yang merupakan sebagai proses instruksi pada microcontroller. Bagian kedua adalah memory, yang merupakan tempat menyimpan atau mengambil data dan instruksi. Tadi, kalau instruksi di ROM, data di RAM. Bagian yang ketiga adalah komponen periperal, yang menghubungkan core dari microcontroller ke komponen eksternal. Periperal ini, apa namanya, antarmuka atau interface periperal ya mungkin ya. Baik, kita fokus pada bagian pertama, yaitu CPU. Bagian pertama adalah CPU yang memproses instruksi pada microcontroller. Pada bagian CPU, setelah instruksi berada di decoder, maka instruksi akan diarahkan menuju line control, yang berupa timer dan pengontrol blok internal untuk mengawasi microcontroller sesuai dengan instruksi yang diberikan. Lalu, CPU ini memiliki berbagai macam komponen. Masih apal enggak nih, Mbak Mas. Komponen CPU yang pertama adalah program counter, yaitu menghasilkan alamat atau address yang akan diteruskan ke memori program yang selanjutnya akan dieksekusi. Yang kedua adalah memori program flash, berfungsi sebagai memori untuk program-program yang ada. Yang berikutnya adalah register instruksi, berfungsi untuk mengambil instruksi dari alamat yang disediakan program counter. Kebayang enggak Mas? Nanti kita akan terangkan detail. Ini kuliah POK sebenarnya ya. Lalu decoder instruksi, decode. Decoder instruksi berfungsi untuk melakukan decode instruksi yang diambil dari register instruksi. Lalu register status atau kontrol. Status atau kontrol. Flag. Control. Berisi informasi tentang hasil dari operasi aritematik yang paling baru. Informasi-informasi tersebut dapat digunakan untuk mengubah alur program. Untuk melakukan operasi kondisional. Mungkin juga kalau nanti kontrol ini terutama untuk kondisional ya. Jam. Kalau di assembly. Kalau kita ngomong assembly. Lalu register general purpose atau general purpose register. Dari artinya saja adalah digunakan untuk menyimpan semua data transient yang dibutuhkan oleh program. Tujuannya bisa data atau kalaupun nanti ada instruksi yang mungkin terpaksa disimpan juga bisa juga. Yang berikutnya lagi ada LU. Arithmetic Logic Unit. Dari situ saja sudah tahu bahwa adalah melakukan segala operasi aritematika dan logika pada data. Sehingga dihasilkan output yang diinginkan. Bagian kedua. Bagian kedua adalah memory. Yang merupakan tempat menyimpan dan mengambil data. Serta instruksi. Bagian memory memiliki berbagai macam komonen. Antaranya SRAM. Static Random Access Memory. Ini memory yang buat data ya. Merupakan memory volatile. Volatile itu kalau mati lampu ya hilang. Yang digunakan sebagai penyimpan data sementara dengan kecepatan tinggi pada microcontroller. EEPROM menyimpan data secara permanen yang tidak akan hilang. Tadi ROM. Namanya EEPROM. EEPROM. ROM. ROMnya jadi Read Only Memory. Non-volatile. Jadi walaupun tidak mati ya memang di situ instruksi-instruksi program yang default dari pabriknya. EEPROM. Berikutnya lagi bagian yang ketiga adalah komponen periperal. Yang menghubungkan core dari microcontroller ke komponen eksternal. Selain itu terdapat pula data bus. Data bus sebagai jalan untuk perpindahan data. Bagian periperal juga memiliki beberapa macam komponen. komponen. Antaranya. Ini enggak apa-apa ya mas. Pengen baru pengenalan. Nanti tolong dibaca lagi biar mengerti nih. Ini kan hanya sekilas saja. Unit interrupt. Berfungsi untuk meng-generate interrupt pada microcontroller. Unit serial periperal interface. SPI. Berfungsi untuk mensinkronkan transfer data. Kecepatan tinggi. Terutama pada ATmega30 dan komponen periperal. Yang mungkin kecepatannya tidak begitu cepat. Timer watch dock. Bahasa Inggrisnya harus tepat ya. Timer watch dock. Yaitu timer berfungsi untuk memonitor CPU di embedded system. Yang tidak berfungsi dan mengirim sinyal riset secara periodik. Kalau ada yang rusak-rusak dan sebagainya. Ada mekanismenya. Lalu yang pertama berikutnya lagi adalah komparator analog. Membandingkan dua sinyal tegangan analog yang digunakan untuk ADC. Terutama untuk analog digital converter. Lalu modul IO. Modul input output. Sebagai perantara yang menghubungkan CPU dengan modul-modul eksternal dan embedded system. Lalu yang terakhir line IO, line input output. Sebagai perantara yang menghubungkan CPU dengan port input dan output pada microcontroller di embedded system. Mas, mbak, silakan diendapkan. Ya, dipelajari lagi. Terutama ini berhubungan dengan pelajaran POK. Terima kasih. Sampai ketemu di penjelasan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.